Pemirsa naiknya harga bahan pokok di pula September ini, salah satunya beras, sangat mengejutkan pedagang seperti halnya yang dirasakan oleh salah satu pedagang yang ada di pasar Angso Duo, Kota Jambi. Terhitung dari awal September hingga hari ini, kenaikan harga beras hampir mencapai 7% dari harga bulan lalu. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Angso Duo, Kota Jambi, saat ini harga beras mencapai Rp260.000 sampai dengan Rp288.000 per 20 kilogramnya, atau setara dengan Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilonya. Hal ini disampaikan langsung oleh salah seorang pedagang beras dan bahan pokok Nurmawati. Ada pun beras yang paling banyak diminati oleh masyarakat Jambi, yakni jenis beras lokal, bermerek beras king dan beras belido. Harga beras king juga mengalami kenaikan sejak 3 bulan belakang. Harga per 20 kilogram beras king pada bulan Juni lalu, yakni Rp250.000. Sedangkan pada bulan Juli berada di harga Rp255.000. Dan pada bulan Agustus harga beras mencapai Rp270.000 per karung 20 kilogramnya. Akhir-akhir ini beras sangat tinggi, kasihan bagi masyarakat yang rendah. Kalau kami berdagang ini ya mahal beli, mahal beli mahal. Jual ini kasihan bagi yang bekerja-bekerja, yang gajinya menetap. Jadi ya agak susah beras. Ada pun bantuan dari pemerintah, dan kebanyakan Rp20.000 itu tertentu. Jadi beras 20.000 beras. Kalau untuk bulan kemarin, beras masih tanah-tanah lah. Terus ada pulau bantuan dari tanah yang diantapkan dari bulog. Jadi misalnya beras juga di distributor, misalnya Rp150.000, ya mungkin Rp125.000. Jadi masih terbantu masyarakat-mastyarakat. Kalau sekarang belum ada bantuan, cuma ya di bulog itu lah. Di bulog itu. Pedagang berharap kepada pemerintah agar segera menstabilkan kembali harga panpokok, terutama beras. Dirani Cek TV melaporkan.